Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gemas dan di episode kali ini Sesuai request kalian yang sudah lama banget Kalian request, bang settingan OBS abang tuh kayak gimana sih? Dan gimana sih settingannya itu biar gue pengen live slamming juga bang Walaupun spek gue tuh minimum gitu Minimum gak terlalu besar banget kayak komputer-komputer orang lain gitu kan Oke, kita bakal bahas ya teman-teman Yang pertama kalian itu harus cek dulu spek kalian Kalau gue tuh langsung ada CPU Eh, ya elah Sorry guys Nah, kalau gue tuh ada CPU-Z Kalian bisa download aja Cari di Google ada CPU-Z Nah, oke Yang pertama kalian harus mengenal spek kalian dulu Dan disini gue menggunakan AMD Atron i-X2 ya I-X2 255 teman-teman ya Ini serinya 255 Terus, shortcut-nya masih seri AM3 teman-teman ya Shotget 3 teman-teman Shotgetnya AM3 masih Nah, ini 3,10 GHZ teman-teman ya Oh, ada ini Oke, cancelin aja Oke, kalau sudah mengenal ini selesai Sekarang kita ke memory Nah, memory kalian ini berguna juga teman-teman ya Berguna kenapa? Karena memory kalian ini akan dimakan seluruh Misalnya kalian mau main game Apa? Game MTSA Sampai live streaming Itu makan Makan RAM-nya itu banyak banget ya guys Pertama Stream Stream live-nya ini Juga dimakan Mungkin 1GB mungkin ya 1GB lebih Dan ini MTSA-nya juga makan Banyak lah 1GB-an juga lebih ini Nah, sudah Kalau Gue gunain 4GB Karena Ya, itu dia tadi Yang gue Bahas sebelumnya ya Teman-teman ya Karena kita Setiap main game ini Makan RAM juga Dan VGA teman-teman Oke, kita langsung pindah VGA Oke, abang gunain VGA Nvidia GeForce GT 630 ini Sudah cukup bagi abang Karena sudah bisa Minimum untuk main game GTA 5 Walaupun gak bisa live streaming Teman-teman ya GTA 5 Bisa live streaming Terus Ya, banyak hal lah guys Sudah abang alami dengan PC-PC Komputer ini ya Teman-teman ya Banyak Sejarahnya teman-teman Komputer ini Bukan Spele aja gitu kan Dan motherboard abang Kalau kalian mau cari di Tokopedia Ada di Bukalapak juga Teman-teman Itu BioStar Group Kalau kalian mau cari Motherboard-nya Ini guys Modelnya ini ya Model abang itu A780L3C Itu cari aja di Di Tokopedia Atau di Bukalapak Teman-teman Oke, kalau sudah Kita lanjut ke Streamlab Kita ke Streamlab Teman-teman ya Streamlab ini untuk live streaming Sama kayak OBS Sistemnya Cuman dia agak berbeda dikit Kalau di OBS Itu dia sistemnya Nggak lengkap Ketimu Kalau Di OBS itu Kita custom teman-teman ya Tapi kalau di Stream OBS ini Kita sudah Disiapin sama si Admin-nya Admin-nya Yang punya Ininya Stream OBS Sebenarnya banyak Sih guys Nah ini Banyak nih Abang gunain Yang glitch By net Ordit Ini Sebenarnya Masih banyak lagi Ya guys Bukan itu Aja Tuh Banyak Nah Kalau kalian Untuk main Atau Untuk full game Banget ya Full game Nah ini Kayak gini Gunain Yang gini Teman-teman ya Karena Kalau kita mau Staring Staring live streaming Itu Kita disini Dan Kalau kita mau start Disini Mau masuk ke Ingame-nya Tapi kalau Kalian mau Apa namanya Mau bahas-bahas Kayak youtube Apa Cuman Obrolan doang ya Abang biasanya Disini teman-teman ya Karena Ini webcam Abang lagi mati Jadi Ya Nggak bisa digunain Nah ini Untuk endingnya Teman-teman Ini untuk BRB Atau sendiri Tapi catan kalian itu Selalu masuk Disini teman-teman Nah Maksudnya disini Ini kan karena offline ya Kalau di online Di online ini Pasti keluar Semua catan Ininya Catan Youtubenya Teman-teman Oke Kita lanjut Langsung aja Ke catan Lagi Ke settingannya Oke Settingan abang Biasa Ini Nggak usah disetting Generalnya Teruslah kalian Mau setting Kayak gimana Tapi abang Nggak setting Apa-apa Teman-teman Oke Stream Stream Kalian bisa Copy Ini Custom Streaming Atau Kalian bisa Klik yang Streaming service Ini Teman-teman Streaming kita Di mana Terus yang custom Ini bisa kita Kemana-mana Guys Misalnya Mau multi Load Multi Streaming Bisa juga Teman-teman Oke Kita lanjut Aja ke Output Oke Di output Ini Gue pilih Advance Settingannya Output Mode Ya Sebenarnya Ada Simple Sama Advance Abang Pilih Advance Karena Lebih Mantap Settingannya Ya Teman-teman Tuh Banyak Tuh Settingannya Nah Ini Guys Yang Penting Guys Ini Bitrate Kalau Yang Ini Ini Sehingga Nah Ini Encoder Ini Sebenarnya Bisa Hardware Tapi Karena Abang Gak Support Hardware Abang Gak Support Jadi Cuman Software Doang Guys Ya Cuman Software Doang Yang Support Jadi Kadang Kalau Beda Mungkin Beda Beberapa Detik Kalau Di Live Streaming Beda Beberapa Tergantung Internet Amin Juga Dan Bitrate 1000 Karena Kalian Kenapa Bitrate Abang 1000 Karena Abang Cek Dulu Sebelum Kita Live Streaming Di Test Speed Teman Speed Di Google Di Google Itu Banyak Guys Tinggal Test Speed Langsung Pilih Yang Ini Yang Test Speed Net Buka Dulu Ya Teman Oke Kita Mulai Tunggu Tunggu Beberapa Saat Ya Teman Temannya Karena Agak Lama Sedikit Loading Memang Gitu Lagas Namanya Ini Apa Namanya Namanya Kita Ngecek Pink Nah Oke Pink Abang 19 Dan Ini Kita Speed Download Oke Speed Download Abang 10 Rata 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 11 Ya 11 10 Turun Ini Jujur Abang Tuh Kalau Download Itu 2GB Lebih Guys Nah Ini Speed Abang Speed Abang Speed MBPS Abang Nah Ini Speed Unggah Abang Speed Up Speed Upload Lagi Speed Upload Speed Upload Abang Speed Upload Abang 3 MB 3 MB Hampir 4 MB Tapi Abang Setting Set 1000 Bit Itu Karena Alasan Abang Itu Biar Nggak Taruh Makan Banyak Bandwidth Oke Kalau Sudah Kita Lanjut Oh Ya Kita Lanjut Kesini Lagi Saya Setting Teman Teman Oke Wait 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 Oke Bit 8000 Dan Ini Ini Kalian Harus Pastiin Dulu IPS Kalian Eh Bukan IPS Maksudnya Ini CPU Yang Ini CPU Ini Harus Perhatikan Kalau Kalian Mau Nggak Mau Nge-like Teman Temannya Kalau Nggak Mau Nge-like Itu Kalian Harus Perhatikan Dan Perhatikan Juga IPS Kalian Yang Gini IPS Ini Harus Kalian Perhatikan Juga Kalau Dia Turun Nah Ini Ini Nah Ini Berarti Ininya Kecil Guys CPU Ininya Kecil Jadi Makanya Kalau Kalian Mau Live Stramming Kita Stabil Teman Temannya Kadang Orang Terbilang Wah Bang Like Bang Ini 15 IPS Ya Karena Kalau Ketika Kalian Live Live Stramming Ini Langsung Tiba Tiba Langsung Drop Guys Drop Topnya 30 Di Bawah 30 Di Bawah 20 Juga Sekitar 15 Ya Teman Teman Pas Baru Mulai Kalau Kita Start Live Ini Oke Kita Sudah Kesini Dan Ke Video Oke Lanjut Ke Video Abang Video Best Resolusinya 1920 X 1080 Teman Teman Karena Kalau Kita Enggak Ini Output Ya Teman Teman Bukan Bukan Output Ya Ini Best Best Ini Ini Best Teman Ya Best Best Selebar Ini Teman Itu Best Namanya Oke Nah Ini Output Teman Temannya Output Output Ini Adalah Resolusi Kita Saat Bermain Game Tapi Kalau Di Live Streaming Itu Lebarnya Kayak Gini Guys Kayak Nonton Yang Biasa Teman Teman Lips Streaming Kalau Kalian Ya Kalian Sudah Tahlah Nonton Live Streaming Ambil Tukan Jalang Lebar Lebar Nah Ini FPS Ini Sesuaikan Dengan Komputer Kalian Jangan Memaksakan Komputer Kalian Teman Ya Karena Semakin Besar IPS Kalian Semakin Besar Juga Speed Upload Kalian Dimakannya Teman Teman Karena Biar Tidak Terlalu Nge-like Banget Sudah Ini Aja Ini Common Sudah Itu Aja Guys Setting Nya Gampang 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 Lagi Nggak Ribet Amat Setting Nya Nah Kalau Kalian Mau Live Streaming Pastikan Dulu Komputer Kalian Terangkat Ya Pastikan Komputer Kalian Itu Cocok Untuk Di Live Streaming Dan Jangan Lupa Kalian Subscribe Channel Gua Ya Saya Channel Gua Ini Atau Men Dan Share Video Ini Kalau Bagi Yang Bermanfaat Gitu Ya Kalau Nggak Bermanfaat Ya Sudah Nggak Apa Apa Guys Kalian Like Aja Video Ini Oke Gua Dari Ender Gemas Pamit Mundur Dan Selamat Memenukan Aktifitas Kalian Saya Goodbye